Pemirsa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Erintuah Damanik memfonis Gregorius Ronald Tanur bebas dari tuntutan 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti di Surabaya Jawa Timur. Fonis bebas Ronald membuat keluarga korban kecewa karena terdakwa dapat lepas dari tuntutan 12 tahun penjara. Kuasa hukum keluarga korban Dimas Yemahura akan melakukan langkah hukum terhadap majelis hakim. Fonis hakim tersebut Pemirsa juga mendapatkan kritikan keras dari sejumlah pihak seperti Komisi 3 DPR RI Kejaksaan Agung dan Komisi Yudisial. Lantas ada apa dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang fonis bebas Ronald Tanur untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengacara keluarga korban Dimas Yemahura dan jurubicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata. Sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi berkali-kali pengacara dari terdakwa Ronald Tanur namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Kita langsung lanjutkan kepada dua ronor sumber kita yang sudah bergabung sore hari ini. Kita menuju ke Bang Dimas lebih dahulu. Bang Dimas, kalau dari pihak keluarga korban ada yang merasa jangga nggak sih dengan putusan dari Hakim yang fonis bebas Ronald ini? Ya kami sudah ada catatan-catatan tentang kejanggalan-kejanggalan dari putusan majelis hakim ya Pak. Terutama terkait dengan bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis hakim ini seperti mengarang longeng dengan versinya sendiri. Dan anehnya bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim ini selaras dengan pikiran dari pengacara dari terdakwa GRP. Yang kemudian akhirnya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU. Ini sangat-sangat memprihatinkan bagi kami dan sangat-sangat aneh bagaimana fakta-fakta persidangan yang sudah jelas dan fakta-fakta kebenaran kejadian yang sudah ada di dalam persidangan tidak diindahkan oleh hakim dan hakim membuat karangannya sendiri dan kesimpulannya sendiri tanpa melihat fakta-fakta itu. Oke, Mbak Dibas menilai ada kejanggalan dalam putusan ini. Kita menuju ke Pak Mukti. Pak Mukti, kalau dari komisi yudisial ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim yang memfonis bebas Ronald ini nggak? Baik, selamat sore, Pak Mukti dan selamat sore, Mbak Dita. Jadi, kalau ada dugaan atau tidak, kita memang harus, itu maksudnya paling tidak, kita bisa mempelajari, harus mempelajari dari putusan tersebut. Di situ ada kemungkinan celah-celah apakah di sini bisa terindikasi adanya pelanggaran kode etik dan perdoman beri hakim ke IPPH ya. Kemudian, kalau secara umum, ya artinya ini bukan kesimpulan, tapi dari informasi yang kami dapat, kami tadi diskusi dengan tenaga ahli di komisi yudisial, ada kemungkinan beberapa putir dari ke IPPH ini yang kemungkinan dilanggar. Misalnya, hakim tidak bersifat adil, artinya ada keperpihakan, itu kemungkinan kesana. Kedua, kemandirian hakim, mungkin saja ada intervensi. Tiga, integritas, apakah hakim tidak menerima sesuatu misalnya. Yang keempat, profesionalitas, artinya secara alur logika dan sebagainya proses badan ini dilakukan secara profesional atau tidak. Ini kemungkinan-kemungkinan pintu masuknya untuk melakukan investigasi tadi, agar bisa mendapatkan bukti yang cukup, sehingga bisa dikatakan adanya pelanggaran KWPH. Oke, kalau komisi yudisial melihat ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh majelis hakim, kenapa ini bisa terjadi? Kami akan bahas usia jadab diikut. Tetaplah bersama kami. Oke, kita menuju ke Pak Mukti terlebih dahulu. Pak Mukti tadi menyampaikan ya, ada kemungkinan bahwa hakim ini melakukan pelanggaran kode etik. Itu indikatornya apa saja, Pak? Saya belum bisa memastikan. Untuk kasus ini, apakah hakim telah melanggar atau tidak. Tetapi, bahwa saat ini saya akan sampaikan, ada kemungkinan. Kita melihat dari beberapa kasus yang selama ini diurusin oleh komisi yudisial. Tadi misalnya, dalam kondisi seperti ini, situasi ini, analisis kita tadi maksudnya, bahwa hakim mungkin bisa bersikap tidak adil. Artinya dia memihak salah satu. Nah, itu Pak indikatornya dari mana potensi itu? Meskipun masih diinvestigasi. Hakim tidak mandiri. Kemungkinan, kalau memang tidak mandiri, berarti kemungkinan ada intervensi. Atau ada pengaruh. Kemudian yang ketiga, bahwa soal integritas ini. Soal integritas itu, ya mungkin apakah hakim yang menerima suap atau apa. Ini masih kemungkinan. Yang keempat adalah profesionalitas. Bahwa hakim nggak memahami kasus tersebut secara keilmuan, dan kemudian meletakkan proses peradilannya juga tidak tepat. Pak Mukti, maaf. Saya potong sebentar, Pak Mukti. Memang ini masih proses investigasi, tapi kan tadi Pak Mukti menyampaikan ada potensi, ada kemungkinan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Itu sumbernya atau indikatornya dari mana potensi itu? Kalau potensi, kita kan melihat kenapa kemudian menjadi kontroversi. Itu kan sumber pertama. Bahwa kita selalu mencoba untuk melihat segalanya, ini kemudian jangan sudah bersalah atau belum. Tetapi bahwa ini menjadi perbincangan publik, ini menjadi kontroversi, ini menjadi kemudian perdebatan. Bagi kami, Komisi Judisial itu merupakan sinyal, adanya indikasi pelanggaran. Itu yang biasa kami lakukan seperti itu. Jika putusannya wajar-wajar, jika putusannya masih standar dan sebagainya, itu kita tidak akan melihat itu adanya indikasi. Tapi bahwa ini kemudian, ya semua orang kemudian berkomentar. Kaya harus mendengar dan kemudian Kaya harus menganggap ini sebuah sinyal adanya indikasi. Oke, jadi dari persepsi publik itu ya Pak, tapi ada data-data yang dimiliki oleh Kaya nggak Pak? Singkat sebelum kita menuju Bang Dimas. Ada, tapi kami nggak bisa sebutkan. Tapi masih sumber ya, masih awal. Karena putusan pun mungkin Bang Dimas tadi sudah dapat atau belum, tapi Komisi Judisial untuk putusannya saja belum dapat. Jadi ini kemudian kita akan nanti lakukan beberapa interview, wawancara dengan metode purposif. Saat ini kita akan tunjuk beberapa pihak yang terkait. Ya tadi sudah saya sebutkan, misalnya yang berkaitan di sini ada kejaksaan dan mungkin juga penasihat tukung. Dan mungkin di pihak lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan. Tetapi intinya kita akan menggali. Kemungkinan-kemungkinan tadi. Yang pasti kita akan memproses ya. Kita akan memproses. Apapun hasilnya nanti akan kita sampai. Tetapi kita akan memproses bahwa ini diawali dengan adanya semacam ketidak apa, rasa keadilan masyarakat ini menjadi tersinggung dan kemudian menjadi kontroversi di masyarakat. Oke, baik. Sebetulnya kita juga sudah menghubungi berulang kali ya pengacara terdakwa Ronald Tanur, tapi sayang sekali yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Kita menuju ke Bang Dimas. Bang Dimas, kalau tadi Bang Dimas menyampaikan ada beberapa kejanggalan dalam fonis hakim ini yang dinilai janggal di poin mana, Bang? Ya, pertama terkait dengan tidak adanya hasil visu, Bang. Yang mengatakan bahwasannya dia itu meninggal karena adanya benda kumpul, rahan, dan sebagainya. Tapi mengatakan bahwasannya di sana dia meninggal karena minum alkohol. Ini aneh. Karena pada dasarnya hasil visum sudah jelas, ada hasil visum. Dan itu sudah diterangkan oleh ahli forensik di persidangan. Bahkan pada saat persidangan itu ahli forensik memberikan keterangan, Hakim Ketua Erianto Damani ini melakukan intervensi terhadap ahli forensik. Dan saya waktu itu mendengarkan sendiri. Bahkan ahli forensik itu tidak bisa leluasa menjelaskan hasil pemeriksaan optopsinya kepada korban. Pada saat di persidangan. Bahkan ada salah satu kata-kata yang menurut saya cukup ironis ya. Bagaimana di akhir persidangan pada saat itu Hakim mengatakan tahu dari mana kalau dia mati karena itu gitu. Atau tahu dari mana kamu kalau yang bunuh dia. Kata-kata itu keluar. Itu menurut saya menjadi catatan yang menyakitkan pada saat itu. Bagi saya yang mewakili kuasa hukum korban. Kemudian yang kedua pada saat dia mengatakan tidak ada saksi memakui bahwasannya ini ditabrak atau tidak langkas bagaimana orang-orang wanita bisa ada di basement yang disitu hanya ada mobil dari tersangka dan ada tersangka yang kemudian ada security basement yang sudah dijadikan saksi dan mengetahui bahwasannya si korban ini ya pada saat tersangka ditanyai kenapa dia jatuh. Dan tersangka mengakui bahwasannya saya tidak tahu tapi kemudian tersangka mengatakan bahwasannya itu temannya dan kemudian korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil bagian belakang milik dari tersangka itu kan sangat ironis padahal saksi sudah ada dan kemudian ada lagi apa namanya salah satu pertimbangan hakim yang mengatakan bahwasannya tersangka ini punya niat baik untuk mengantarkan korban ini ke rumah sakit niat baik yang bagaimana bahkan pada saat di basement apartemen korban ini dimasukkan di bagian belakang mobil di bagasi belakang mobil yang kemudian tidak langsung dibawa ke rumah sakit tapi dibawa ke apartemen dan pada saat sampai di apartemen korban ini diturunkan di lobby dia tersangka naik ke atas mengambil tasnya kemudian dia lari atau masuk lagi ke dalam mobil meninggalkan korban di lobby yang baru kemudian pada saat dihentikan oleh sekuriti dan di apartemen baru korban ini dibawa ke rumah sakit ini kan sangat ironis oke bang dimas mungkin yang harus dijelaskan begini apakah di dalam rekaman CCTV dan juga saksi ini jelas terlihat bahwa terdakwa ini menganiaya hingga membunuh dini itu terlihat jelas gak sebetulnya dalam rekaman CCTV itu terlihat mobil yang berjalan yang dikendarai oleh si tersangka dan disitu kemudian ada korban yang tergeletak tapi ada kegiatan misalnya melindas itu ada gak? kejadian itu terlihat gak di rekaman CCTV? pada saat pada saat kegiatan melindas mungkin saja terlihat tidak jelas atau samar karena pengaruh dari letak CCTV tapi itu diakui oleh si tersangka pada saat rekonstruksi dilakukan dan saya pada saat itu tim dari kami mengikuti rekonstruksi dan pada saat itu tersangka mengakui bahwasannya memang dia mengetahui korban ada di sebelah kiri dan melindas korban oke baik nanti kita tunggu ya bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini langkah hukum yang akan dilakukan oleh beberapa pihak sekali lagi terima kasih banyak Bang Dimas dan juga Pak Mukti atas waktunya sudah bergabung bersama kami di kabar petang saya selalu terima kasih selamat menikmati